Bapak! 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 Jawa Tengah berserta film Salam kecelakaan Bapak! 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 Jawa Tengah berserkat! Gubernya Cenaha Ayang! Terima kasih. 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 Pak Rofan, senang jadi kayak gitu iya kenapa pengen jadi tentara, Rel? ya, membela bangsa membela bangsa Pak, ini Pak, ada kader hebat tentara juga itu kamu kalau jadi tentara pangkatnya pengennya apa? Kopral Sersan Litman Kopassus Kopassus Pak, Kopassus itu Kopassus itu nanti jurusannya pangkatnya Sersan kamu pilih Sersan apa Lieutenant? ayo Sersan Sersan sama Lieutenant pilih apa? Sersan, oke Sersan sama Mayor pilih mana? pilih mana kira-kira Mayor Mayor sama Jendral pilih mana? Jendral iya, pilihnya Jendral jadi Jendral ya suka olahraga enggak? suka apa olahragamu? basket oh basket hebat loh pernah masukin basket bola basket kering enggak? pernah pernah masuk ya? iya sebelah kirinya apa kanannya? tengah oh tengah tinter ini oke, Farel ini hebat pelajaran yang paling kamu suka apa? matematika 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 wah ini memang luar biasa Pak dokter kecilnya saya ya kayak gini nih saya palok kalau sama matematika wah seneng banget apalagi kalau gurunya enggak masuk waduh enggak guru yang paling kamu senengi siapa? Pak Andreas Pak? Andreas Pak Andreas kenapa Pak Andreas kamu senengin? karena baik lucu oh Pak Andreas ternyata baik dan lucu ini yang bikin anak-anak seneng Bapak Ibu orang cemberut besengut gitu kan eh sebenarnya Pak Andreas itu guru atau pelawak dia? guru oh guru ya dia guru ngajar apa Pak Andreas? matematika sama biasanya tematik matematika sama tematik oh pantas kamu mengidolakan dia karena matematika ya? oh hebat sekali belajar yang pintar ya oke geser bro kamu siapa namanya bro? wah? Brandon Brandon ya lahirnya dimana? di Magelang paling polong Magelangnya jenengnya itu gimana loh Brandon Brandon siapa? Alexander Brandon Wijaya Alexander Brandon Wijaya wuhuhu keren Brandon ya kamu satu kelas gak sama Faryl? kelas 6 cuma beda kelas oh kelas 6 beda kelas kalau kamu pelajaran yang paling suka apa? MTK matematika kita memang sorry Pak kami satu grup kami satu grup suka matematika semuanya ya olahraga yang paling kamu suka? PJOK apa? Pak basket basket PJOK gimana? basket yang main basket berapa orang? 5 5 wasitnya berapa orang? 2 wasitnya berdiri dimana? di lapangan pinter pinter ini berarti dia main basket ya berapa diameter bola basket? diameternya bola basket itu berapa? tau apa enggak? tau apa enggak Brandon? tergantung yora kok tergantung pilih itu jenisnya bal basket bal basketan kan ada ukuran-ukuran basketnya bola basketnya berapa? tau apa enggak? tau enggak? 14 14 apa? 14 cm kata siapa? kata saya kata saya Pak Andreas ada di sini enggak? ada coba aku tanya Pak Andreas berapa? Pak Andreas berapa pak? oke tepuk tangan langsung dikasih tahu dari sana denger kan Bapak Ibu tadi Pak Andreas ngomong? denger kan? denger enggak? aku yora ngerti yuk oke makasih Pak Andreas anaknya pintar-pintar dah kamu kan jadi mau jadi tentara tanya dulu dong Pak namanya siapa? namanya siapa Pak? Muhammad Rofan oh kasih kasih make dulu kasih make dulu banyak dulu dong ya tanya namanya namanya siapa Pak? nama saya Muhammad Rofan ya tanyain lagi tentang tentara coba berapa lama jadi tentara? dulu jadi tentara sekitar 7 bulan 7 bulan sekarang udah berapa lama? sekarang udah berapa tahun? udah berapa tahun? alhamdulillah sudah 19 tahun 19 tahun? ush gitu ya hampir pensiun oh belum ya? belum udah mau tanya apa lagi tentang tentara ini mumpung ada Pak Rofan gimana? gimana? kalau bisa keterima dengan kiat berlatih menjaga kesehatan diri dan selalu berdoa kepada yang mahu kuasa oh tuh latihan menjaga belajar berdoa oke ya kamu sekarang tanya pangkat pangkatnya apa? alhamdulillah sudah sersandua sersandua kamu kan tadi pengen sersanto pas mau pinjem bajunya enggak? enggak ini terus kerjanya dimana gitu? apa? ya kerjanya tugasnya dimana? kerjanya tugasnya dimana? alhamdulillah sekarang di secabar rindampat di Ponegoro secabar rindampat di Ponegoro tau kan kamu? enggak oh iya pintar apa itu tanyain itu? itu dirindam jadi itu ngurusi ngelatih calon-calon tentara gitu ya pelatih tentara jadi kamu mau dilatih enggak? mau oke silahkan kamu sekarang lari keliling lapangan 12 kali 12 kali ya Pak? siap enggak? siap sekarang? sekarang 12 kali loh? satu kali oh satu kali ya udah besok aja kalau mau ini Brandon kamu ceritakan jadi apa Brandon? jadi pem basket yang terkenal pem basket yang terkenal oke eh biar terkenal gimana? maju dikit biar terkenal gimana? ya giat berlatih sama berdoa kepada Tuhan oh top nih itu kalau Pak Rofan loh berlatih dan berdoa terus oke jadi pem basket hebat oke terakhir siapa namanya bro? Jeremy 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 siapa? Jeremy Hestar Hiranya Satyaputra Jeremy Hestar Hiranya Satyaputra berarti kamu star ya? Star Wars kamu sekolah dimana? SMP Negeri 1 Magelang oke mana temanmu? Great School apa katanya? hebat luar biasa kamu tadi ngomongnya apa? Great School Great School wow Great School itu artinya apa? sekolah hebat sekolah hebat ternyata disana sekolahnya hebat kepala sekolahmu hebat enggak? hebat pak hebat? namanya siapa? Pak Budi Wahyono Pak Budi Wahyono kamu masih ingat enggak pesannya Pak Budi Wahyono pada siswa-siswa SMP 1? masih pak apa katanya? jadi siswa yang berprestasi bertakwa sama Tuhan dan membanggakan nama sekolah tepuk tangan ini pesan gurunya panggilannya kamu siapa? bisa Jeremy bisa Jemi 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 aja ya Jem apa pesan orang tuamu pada kamu? membanggakan nama orang tua memuliakan Tuhan sama jadi pribadi yang hebat dan membanggakan bangsa dan negara woi ini anak-anak memang hebat betul ya hebat sekali membanggakan orang tua membanggakan bangsa dan negara kalau kamu jadi apa besok? mau jadi pemuka agama pemuka agama oh hebat loh ini iya jadi tokoh agama ini hebat kenapa pengen jadi tokoh agama? orang tuamu juga pendita? bukan pak guru agamanya nge-fan sama guru agama orang tuamu guru agama? bukan guru sekolah oh kamu nge-fan sama guru agama? iya pak luar biasa loh sama juga kayak saya dulu pak guru agama itu sama saya wah luar biasa jadi pelajaran agama saya nilainya 10 terus karena baik dia pak kalau saya gak bisa nilainya 10 pokoknya kamu 10 jadi saya juga seneng sama guru agama saya tapi bukan karena itu dia orangnya baik guru agamamu menginspirasi kamu orangnya baik iya pak apa baiknya guru agama itu? suka menceritakan pengalaman hidupnya dan gak cuma cerita juga melakukan juga dalam hidupan sehari-harinya pak kamu masih inget gak pengalaman yang paling menarik yang bikin kamu wow gitu? pas retret kalau gak salah 2 minggu yang lalu apa katanya? intinya pas retret itu diajarkan buat jadi pribadi yang dapat memuliakan nama Tuhan oke menjadi contoh yang baik di sekolah oke di sekolah apa ada yang membully temennya gak? gak ada pak tenang nih bener pak tepuk tangan dong tidak ada yang membully temen-temennya jadi mesti menyayangi temennya apapun kondisi ekonominya golongannya agamanya sukunya nah ini anak magelang ini top semua pak jadi kalau anak-anak sudah bisa seperti ini insya Allah inilah akan menjadi generasi berikut oke saatnya kita kasih hadiah kamu pilih buku atau handphone dari sana dulu kamu dulu handphone handphone buku tak punya banyak bukunya udah banyak buku buku handphone oke handphone handphone buku handphone yang handphone dulu minggir sini ya kamu sana ya handphone atau sepeda handphone 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 kamu handphone handphone kamu handphone oke buku atau sepeda? buku wow hebat dan kasih hadiah gak dan? kasih lah gak enak bapak hadiahnya kerupuk atau es dapet gak enak banget ini handphone atau sepeda? sepeda oke baik kamu handphone kita kasih sepeda untuk tentaranya kamu buku ya? luar biasa pak semenjak saya keliling ke seluruh Indonesia orang yang milih buku selama saya kasih hadiah baru 3 orang satu mahasiswa kota teknik satu mahasiswa kedokteran satu di USU satu di UNER dan satu adalah Jamie Jamie kamu tulis ke pak gubernur nanti buku yang kamu inginkan pak gubernur akan membelikan minimum 10 buku kalau kamu butuh lebih pak gubernur belikan lebih kalau buku itu adanya di luar negeri pak gubernur akan belikan buku dari luar negeri yang akan tak kirimkan ke rumahmu bapak ibu yang saya hormati terima kasih pak wali kota pak wakil suruh forkom pindah TNI pori kejaksaan pengadilan udah komplit semuanya ya dan tentu saja saya maaf tidak sebut satu persatu anak-anak kita butuh perlindungan kita anak-anak kita butuh kasih sayang anak-anak kita seperti pak wali tadi butuh tempat untuk mencurahkan seluruh perasaan dan kemudian dia bisa merasa bahwa ya saya punya masa depan yang membahagiakan ya sekolah-sekolah itu tempat mengembirakan bukan tempat untuk membuli bukan tempat untuk menindas bukan tempat untuk menyingkirkan tapi sekolah adalah tempat untuk belajar budi pekerti menyayangi guru mencintai bangsanya menghormati orang tuanya insyaallah inilah nilai yang melebih dari sekedar nilai matematika, fisika, kimia, IPA, IPS dan seterusnya karena kalau nilai-nilai itu kita miliki para orang tua yang ada disini bisa menemani anak-anak kita kita menatap Indonesia yang lebih baik lebih cepat dan kita mesti jadi juara Assalamualaikum Wr. Wb 5, 4, 3, 2, 1 BOOM 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 Selamat menikmati 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 Selamat menikmati